Intro Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penenggulangan Terorisme menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan pemerintah Rumania di Bali pada Rabu 3 Maret 2021. Dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krishna Yudhanto, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Rumania dalam agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of Romania on cooperation in preventing and combating transnational organized crime, theorism, and other types of crime yang ditekan pada tahun 2006 lalu. Perjanjian kerjasama tersebut melibatkan Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Administrasi Dalam Negeri Rumania. Dihadiri langsung oleh Duta Besar Rumania dan Andrian Balanescu, Duta Besar Indonesia untuk Romania, Muhammad Amhar Azad, Deputi Head for Counter Terrorism Unit Romanian Intelligence Service, serta perwakilan Kementerian Lembaga terkait. Delegasi tiap negara setuju bahwa ancaman teror baik di level regional maupun global masih tampak nyata di tengah pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan internet sebagai media propaganda, perekrutan, dan pendanaan yang rentan menyesal captive audience. Kementerian Lembaga tersebut melalui pertukaran informasi, intelijen, pengalaman, dan best practice dalam penanggulangan terorisme serta pengembangan kapasitas. Sebagai tuan rumah, delegasi Indonesia sepakat dengan pemerintah Rumania untuk menginisiasi penanda tanganan MOU dalam rangka memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme berskala internasional. Terima kasih telah menonton!